Bab 2216. Giliran kamu sekarang. Melihat pemandangan ini, semua orang di tempat membelalak. Ah, tidak, lenganku, lenganku. Jeritan Senua langsung menggema di seluruh sekte Hanua. Senua tidak pernah menyangka lengannya akan dipotong oleh tokoh kecil di matanya. Jerry melompat pelan dan menangkap pedang Raja Dewa. Dia mengabaikan Senua yang ketakutan dan langsung melihat pedang Raja Dewa di genggamannya. 2. Kekuatan spiritual yang kuat langsung menghantamnya, seperti yang dikatakan orang-orang begitu ajaib, bisa meningkatkan kekuatan pemegang pedang secara cepat. 2. Namun, pedang itu masin lebih lemah dari pedang Kaisar di tangan lainnya. Dan pada saat ini, pedang Raja Dewa sedikit lecet karena serangan tadi. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke Senua dan berujar mengejek, pedang Raja Dewa hanya begitu saja ya. Mendengar ini, Senua tampak canggung. Dia tidak pernah menyangka bahwa pedang Raja Dewa yang telah memberinya kemuliaan tak terbatas, bisa-bisanya menjadi barang tak berguna di mata Jerry. Apalagi saat melihat lecet pada pedang Raja Dewa, dia dibuat semakin terkejut. Ada rumor yang mengatakan bahwa pedang Raja Dewa sama sekali tidak berasal dari bintang tersebut. Tetapi pedang Raja Dewa yang misterius ini tetap saja lecet. Dia tidak mau menerima kenyataan ini. Dia bertanya dengan keras, Nak, sebenarnya siapakah kamu? Kamu pasti bukan dari dunia sekuler. Bahkan pendekar alam atas bela diri kuno saja tidak mampu membuat pedang Raja Dewa lecet. Jerry mendengus dingin, Mengenai masalah ini, mungkin kamu tidak ada kesempatan untuk mengetahuinya. Setelah itu, dia mengangkat pedang Kaisar di tangannya dan membunuh Senua dalam sekali tebasan. Tunggu sebentar. Senua berteriak dengan tergesa-gesa. Dia tahu bahwa dirinya bukanlah lawan Jerry, Dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan saat ini, Jadi dia menundukkan wajahnya dan langsung memohon kepada Jerry, Mohon biarkan aku hidup, Raja Dewa Pedang dan seluruh sekte Henoa, Mulai sekarang semuanya akan menjadi milikmu, Aku juga akan segera meninggalkan tempat ini dan berjanji tidak akan muncul di hadapanmu lagi. Jerry sedikit terkejut dan memandang Senua bagai melihat orang bodoh, Mengapa aku harus mengampunimu? Senua langsung terpana dengan pertanyaan itu, wajah lamanya pun memerah. Dia juga tahu bahwa dia sudah menyinggung seseorang yang tidak seharusnya disinggung. Dia langsung merasa menyesal dan diam-diam mengutuk dirinya bodoh. Jika dia tahu dirinya akan berakhir seperti ini, Dia akan meminta Wisen untuk mengantar istri dan putri Jerry kembali. Awalnya, dia mengira istri dan putri Jerry hanyalah orang dunia sekuler, Jadi dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Tanpa diduga, mereka justru membawa bencana bagi seluruh sekte Henoa. Namun dia juga tahu bahwa percuma saja menyesalinya sekarang, Kematian tengah pelan-pelan mendekat. Untuk bertahan hidup, dia hanya bisa merendahkan harga dirinya, Memilih berlutut di depan Jerry, dan menamparkan dirinya sendiri beberapa kali. Semuanya karena putraku yang berengsek. Dia tidak seharusnya merampok istri dan putrimu. Jika aku tahu tentang ini sebelumnya, aku akan menghentikannya. Dia pantas mati kamu benar sudah membunuhnya. Tapi masalah ini benar-benar tidak ada hubungan denganku. Aku hanya ingin belajar ilmu pedang denganmu, Dan aku tidak benar-benar ingin membunuhmu. Sekarang aku akui bahwa aku telah kalah. Aku hanya meminta Anda berbaik hati dan mengampuni nyawaku. Mata Jerry penuh dengan niat membunuh, belajar ilmu pedang. Kamu pikir aku bodoh. Pendekar alam tengah bela diri kuno seperti kalian benar-benar payah. Orang yang terakhir kali meminta ampun kepadaku seperti ini adalah kalum dari sekte Tenkai. Tapi dia sudah mati, sekarang giliran kamu. Bersambung. Bab 2217 bisa pukul mati. Usai berkata, dia mengangkat tangannya dan mau mengakhiri nyawa Senua. Namun, Senua tiba-tiba berkata dengan wajah garang, Jika kamu mau membunuhku, aku jamin kamu tidak akan pernah melihat istri dan putrimu lagi. Melihat dirinya gagal meminta ampun pada Jerry, dia pun langsung mengancam. Dia melanjutkan, istri dan putrimu terjebak dalam formasiku. Aku satu-satunya yang dapat membuka formasi itu di satu alam tengah bela diri kuno. Jika aku mati, kamu tak akan pernah mengetahui keberadaan mereka. Jerry tiba-tiba mengerutkan kening, dan niat membunuh di matanya menjadi lebih kuat. Yang paling dia benci adalah seseorang yang mengancamnya dengan keluarganya. Kali ini, dia tidak langsung menyerangnya, tetapi menyimpan pedang kaisar dan pedang raja dewa bersamaan. Semua orang kebingungan, apakah Jerry benar-benar merasa terancama dan berencana mengampuni nyawa Senua. Senua juga menghela nafas lega. Pada saat ini, Jerry menyalurkan energi spiritual yang sangat mendominasi dari telapak tangannya, dan tiba-tiba menepuknya pada dada Senua. Ternyata dia telah merasakan sesuatu yang aneh pada tubuh Senua sebelumnya, bahkan pedang kaisar saja tidak dapat membelahnya, jadi dia memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri untuk melihat mengapa tubuh fisiknya begitu kuat, bahkan sebanding dengan tubuh hukum surgawi bawaannya. Senua merasa ngeri dan buru-buru menyalurkan seluruh energi spiritualnya ke lengannya yang tersisa untuk menahannya. Duar. Namun meski begitu, dia masih gagal menghentikan Jerry, bahkan lengannya juga langsung terpotong dalam sekali tepukan. Matanya penuh dengan kebenciannya terhadap Jerry. Melihat Jerry gagal menamparkan Senua sampai mati, Jerry merasa lebih terkejut, hah, tubuhnya bisa-bisanya belum meledak. Yang paling mengejutkan Jerry adalah setelah menepuk tubuh Senua, dia bisa-bisanya merasakan kekuatan menelan dari tubuh Senua yang menyerap semua kekuatan yang dia keluarkan. Perasaan itu sangat aneh, seolah-olah telapak tangannya menepuk di atas kapas. Meski dirinya mengeluarkan kekuatan yang besar, tapi dampaknya malah sangat kecil. Ini juga menjadi alasan mengapa dia tidak dapat membunuh Senua dalam sekali pukulan. Karena tidak bisa mati dengan satu pukulan, aku akan memukulmu beberapa kali lagi. Aku tidak percaya kamu bisa bertahan begitu lama. Setelah kata-kata itu terlontar, Jerry mengangkat tangannya, dan kembali menepuk keras dada Senua. Akibatnya, lima atau enam tepukan itu berturut-turut gagal menghancurkan tubuh Senua. Karena Senua kehilangan kedua lengannya, dia juga tidak bisa menghentikannya, namun tubuhnya masih utuh. Adegan ini mengejutkan para pendekar lainnya, dan mereka semua mulai berdiskusi, mengapa tubuh Master Sekte Senua begitu tahan terhadap pukulan. Bahkan kekuatan yang dikeluarkan pemuda dunia sekuler itu bisa menghancurkan satu gurium dengan mudah, tapi mengapa dia tidak bisa menghancurkan tubuh Master Sekte Senua. Membunuh Master Sekte Senua memang bukanlah hal yang mudah. Pada saat ini, Senua yang mulutnya berdarah pun berteriak ke arah Jerry, meskipun kamu sudah melumpuhkan kedua lenganku, kamu tetap tidak dapat membunuhku sama sekali. Tubuhku sudah lama kultivasi hingga tingkat yang tidak mudah dihancurkan. Di satu alam tengah bela diri kuno, tidak ada satupun orang yang mampu menghancurkan tubuhku, kamu jangan menyianyiakan tenagamu, dan segera lepaskan aku dari sini. Jerry menemukan, meski tubuh Senua sulit dihancurkan, tapi seiring beberapa serangan kencang, nafas Senua pun melemas. Hal ini menjelaskan bahwa tubuh Senua tidak mencapai tingkat tak terkalahkan sama sekali. Jerry mengangkat tangannya lagi dan mencibir, lalu bagaimana jika tamparan berikutnya mengenai kepalamu? Menurutmu, apakah kamu akan mati? Mendengar ini, Senua gemetar ketakutan. Bersambung. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.